Rencana pembelian kembali saham Emiten alias buyback masih ramai. Direktur Penilaian Busa Efek Indonesia atau BI, Igedenyo Maniet yang mengungkapkan. Hingga 20 Agustus 2021 ada 12 Emiten yang telah menyapaikan rencana buyback saham dengan nilai total mencapai 4,9 triliun rupiah. Antara lain PT Bank Negara Indonesia Persiru TBK atau BBNI yang akan melakukan buyback saham sebesar 1,7 triliun rupiah. Selanjutnya perusahaan retail PT Mahatari Departemen Store TBK atau dengan kode saham LPPF yang mengalokasikan dana sebesar 450 miliar rupiah untuk buyback. Selanjutnya Emiten minyak dan gas milik pengusaha Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional TBK atau dengan kode saham EADC mengumumkan rencana buyback saham maksimal 130,50 miliar rupiah atau setara 9 juta USD berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!